ya teman-teman jumpa lagi dengan saya di depan saya ada lima buah air dengan nama yang berbeda ada lima air ini air tanah air mineral bermerek air ro atau receiver osmosis air aquades air isi ulang ya biasa ditemui di pinggir-pinggir jalan yang buat isi ulang ya murah biasanya kita akan mengetes masing-masing dari air tersebut dengan alat TDS TDS ini untuk mengukur partikel mineral jadi kepadatannya kita akan lihat di air tanah coba kita akan jelupin ini sudah nol ya kita gunakan PPM partikel per miliannya kita lihat kita jelupin berapa 273 273 oke air tanah air tanah 273 ppm lalu air mineral air mineral air mineral bermerek yang ternama Hai berapa 203 Hai 203 ppm ya Oke Lalu ARRO Resipus Osmosis Kita lihat 10 12 Dia berhenti di 12 10 Kita coba celup ke bawah lagi 10 RO 10 TPM 10 TPM ya Lalu air aquades Nah itu juga Penyulingan Kita sebut air aquades Kita coba Air aquades Oke udah 0 Berapa 2 Kita coba Kita coba lagi Untuk meyakinkan 2 ternyata 2 PPM 2 PPM Para aquades Oke Lanjut ke ARRI sulang ARRI sulang 0 ya Berapa Oh ternyata ARRI sulang 40 PPM Maksimal 40 Jadi Disini Ada standarisasi Air layak minum Itu 30 PPM Standarisasi Internasional Dan pemerintah Nah Kira-kira Mana Dari kelima ini Air yang layak minum Anda bisa Bisa Lihat Ya Ini RO ya Ini Masih Standar maksimal Pemerintah Indonesia Biasanya Masih layak Diminum Anda bisa Lihat Semua Dari kelima Air Yang ada Di depan Kita ini Semua Kita ambil Dari sumber Yang berbeda Dan hasilnya Bisa Anda nilai Sendiri Semakin Kecil Di bawah 30 PPM Itu layak Diminum Semoga Informasi ini Bisa berguna Bagi Teman-teman Semua Di rumah Agar Berhati-hati Memilih Air Mineral Harus Dites Juga Kandungan-kandungan Partikelnya Ternyata Banyak Yang masuk Kedalam tubuh Yang tidak Berguna Ya mudah-mudahan Ini bermanfaat Buat teman-teman Semua Terima kasih Wassalamualaikum Walaikum warahmatullahi Wabarakatuh